Kada data menyebutkan bahwa 60% perempuan Indonesia berwira usaha karena terpaksa pertahanan hidup bukan termotivasi. Banyak persoalan yang dialami salah satu diantaranya adalah tidak keadaan dukungan dari keluarga atau suami. Tercatat dari tahun 2011 hingga 2016, perempuan Indonesia berhasil menguasai dua dari nabal subsektor ekonomi kreatif. Adanya kesenangan gender dan minimia literasi digital menjadi salah satu penghalang bagi perempuan Indonesia untuk berpadaan aktif dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi digital. Dalam upaya mendorong peran perempuan Indonesia di era ekonomi digital, menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah edukasi mengenai hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, terutama pada aspek ekonomi. Yang kedua adalah pemberdayaan perempuan melalui literasi digital. Di sini bukan hanya mengenalkan media teknologi, tapi upaya pendampingan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Menurut pendapat saya, supaya untuk mendorong peranan perempuan dalam era ekonomi digital adalah kalian berhiasamanya pemerintah dan juga swasta dalam pembuatan kegiatan atau regulasi. Sehingga diskriminasi gender dan stigmatisasi eksklusifitas pada bidang tertentu akan terinduksi. Lalu untuk perempuan adalah mengurangi bidaya konsumtif dan juga meningkatkan produktivitas mereka di era modern ini. Mimpi saya untuk perempuan Indonesia lima tahun ke depan adalah perempuan Indonesia yang lebih manis, serda dan lebih aktif dengan domestik dan juga dirangkan. Mimpi saya untuk perempuan Indonesia yang menarangnya, ada-ada, semakin manis, semakin memiliki peranan jualan anak-anak juga. Jaya waktu perempuan Indonesia! Terima kasih telah menonton!